Intro Kita awali berita hari ini dari Kabupaten Pegunungan Arfak Pemirsa puluhan mahasiswa asal Pegunungan Arfak berunjuk rasa di depan kantor Bupati Pegaf di Anggi Kedatangan mereka ke kantor Bupati menggunakan 3 unit mobil Sesampainya di kantor Bupati, para mahasiswa langsung memalukan kantor Bupati dengan menggunakan bambu Akibat belum dibayarkannya, beasiswa bagi mahasiswa asal Pegunungan Arfak yang sedang menempuh kuliah di Manukwari maupun di luar Manukwari dan luar Papua Puluhan mahasiswa melakukan pemelangan kantor Bupati Pegunungan Arfak pada Jumat 8 Juni Para mahasiswa kecewa dengan kinerja bagian kesejahteraan rakyat setda Kabupaten Pegaf yang belum juga membayar beasiswa mereka yang jumlahnya mencapai miliaran rupiah Namun kedatangan para mahasiswa ke kantor Bupati bertepatan dengan apel Jumat Pagi Kedatangan para mahasiswa ini merupakan jangka 2 kalinya dimana sebelumnya pada Rabu 6 Juni, aksi yang sama juga dilakukan di depan kantor Bupati yang saat itu mereka diterima oleh sekda Efardawan Sibah Padahal mereka ingin bertemu langsung dengan Bupati namun Bupati Yosya Saroi masih berada di luar daerah urusan dinas Para mahasiswa menuntut Pemda Pegaf untuk segera membayar beasiswa kepada mahasiswa Pegunungan Arfak yang sedang menempuh kuliah di berbagai perguruan tinggi Pasalnya dalam waktu dekat mahasiswa akan menghadapi ujian semester Namun salah satu persyaratan mengikuti ujian adalah setiap mahasiswa diwajibkan membayar biaya ujian Namun beasiswa yang dijanjikan Pemda Pegaf belum juga diterima mahasiswa Menanggapi aspirasi mahasiswa pelaksana tugas sekda kebupaten Pegunungan Arfak Efardawan Sibah menyesalkan aksi pemalangan kantor Bupati yang dilakukan para mahasiswa Dirinya meminta agar para mahasiswa tidak bertindak anarkis dengan cara merusak fasilitas pemerintahan Menurut sekda sebaiknya para mahasiswa bertemu dulu dengan Bupati dan Wakil Bupati Barulah melakukan pemalangan kantor Bupati Sejauh ini kata sekda permasalahan beasiswa telah disampaikan langsung kepada Bupati Namun saat itu Bupati masih melakukan dinas keluar daerah bersama Wakil Bupati Sehingga para mahasiswa diminta untuk menunggu kedatangan Bupati Karena Bupatilah yang mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan menyangkut anggaran Jadi sehingga harapan saya bahwa tidak usah ini tapi kita sama-sama tinggal Bupati Dengan itu baru hari-hari tidak datang Bupati dan Wakil tidak datang ya paling terselah Tapi sudah ada-ada sudah ini palang duluan waduh Jadi saya juga saya rasa kecewa sekali Sebenarnya tunggu sampai tidak ini terdapat hari ini baru palang selatan Koordinator aksi si Polos Ulo di hadapan pelaksana tugas sekda dan sejumlah pejabat lainnya Menyampaikan kalau kedatangan mereka ke kantor Bupati untuk mempertanyakan alasan Pemda Pekaf Mengalihkan pembayaran bantuan biaya pendidikan kepada mahasiswa melalui kantor pos Sehingga tidak semua mahasiswa menerima bantuan tersebut Kami sudah tahu persis dari Bupati sendiri Bupati bilang kami mahasiswa-mahasiswa ambil pendidikan kepada mahasiswa tapi campur aduk Kenapa campur aduk Bapak alihkan di kantor pos Apa alasan gak? Dan sekarang ini kami datang hanya cek dua segar Sekarang kami sudah palang Sebentar harus Bapak ada Jadi dua pola Atau dua jawaban ke yang kami nama Bapak jawab Kami bertapawan Polang sekarang kami sudah palang Itu saja Bapak jawab aspirasi kami yang kemarin kami kasih sana Bapak Sembari menunggu jawaban PLT Sekda langsung menghubungi sekretaris pribadi Bupati Untuk menyampaikan permasalahan yang terjadi Namun sekretaris pribadi Bupati menyampaikan Kalau saat itu Bupati baru tiba di Manokwari Sehingga belum bisa memberikan jawaban Dari informasi tersebut PLT Sekda pun menyampaikannya kepada para mahasiswa Untuk tetap bersabar Menunggu kedatangan Bupati di Anggi Dari Pegunungan Arfak Yusuf Tandi Mengabarkan